Sejauh ini sih, yang mengalami intimidasi dan penjulitan itu memang tidak berani speak up ya, tapi semuanya dalam kondisi aman gitu. Ya misalnya ada yang dijemput di salah satu tempat kerjanya, terus dibawa ke kantor pungsi, itu informasi yang terima ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau hukum acara pidana, dia berarti ada pemanggilan, pemanggilan tujuannya untuk apa, untuk klarifikasi kah, untuk BAP kah, untuk yang lain kah, berarti ada dasarnya yaitu laporan polisi, jadi prosedur ini tidak ada sama sekali. Dalam konteks pidana, dia justru tindakan yang dilakukan itu tindakan pidana, tadi ada penculikan, pengambilan alat dan segala macam. Dalam konteks HAM ini lebih luas lagi, ini berbahaya lagi. Kalau itu yang melakukan adalah aparat negara yang kami curigai betul-betul itu aparat negara, maka dengan demikian ini sebuah upaya yang sistematis ya. Seperti penculikan paksa di zaman 98 dulu, bedanya ini diculik, dia dibawa, diperiksa, handphonenya diambil, lalu dikembalikan. Ketika didatangi, pastikan Anda panggil orang lain, panggil keluarga Anda, panggil tetangga, dan pastikan itu dilakukan di ruang terbuka. Sampaikan. Jadi kita punya saksi, kanan kiri kita punya saksi, lalu minta identitasnya. Bapak siapa, dari mana, mau ngapain, tunjukkan surat identitas, tunjukkan surat tugas, dan tujuannya ngapain. Sampai jumpa di video selanjutnya.